Pada awal tahun 1950-an, terjadi pemberontakan bersenjata DITI di beberapa wilayah di Indonesia, dipimpin oleh tokoh seperti Sekar Maji Marijan Kartos Wirio dan Daud Breh. Mereka ingin mendirikan negara Islam dan menentang pemerintahan Republik Indonesia yang dianggap sekuler. Konflik bersenjata berlangsung antara pasukan pemberontak dan pemerintah, menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk menumpas pemberontakan, menangkap dan mengadili tokoh utama pemberontakan. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, sementara yang lainnya dipenjarakan. Kasus ini mencerminkan dinamika kompleks dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dan tantangan dalam menjaga stabilitas negara.